Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah sudah Hel? Ada, ada, ada Ibu cek pangdololah Rahel ada Elma? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nadia 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 mana Nadia? Gua empat saja kah? Nadia mana Nadia? Eh yuk sarki bapak Kata-kata nyari kiri bapak Oh Nadia Empat saja kah? Banyak Hubungan SMA mana lagi nih? Ada, ada, ada Lanjut, lanjut, lanjut Sudahlah bisa kita mulai Nah baik Pelajaran hari ini adalah tentang matematika wajib Naklah Tentang komposisi fungsi Biarpun kalian di sekolah itu sudah belajar Tapi kita ulangi lagi supaya lebih paham Oke Yuk Komposisi fungsi Ada yang tahu lah dulu apa arti dari komposisi fungsi Ada, udah tahu Maksudnya dulu Udah di lejari nih Ya makanya kita ulangi supaya paham Nah jadi enak lah Dengari lah Dengari Jadi komposisi fungsi itu artinya penggabungan dari dua atau lebih fungsi Gabung Penggabungan dua atau lebih fungsi Penggabungan dua atau lebih fungsi dengan ada aturan tertentu Penggabungan Dua Dua Atau lebih fungsi Penggabungan dua atau lebih fungsi dengan aturan tertentu Sudah 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 Makanya jadi Akhirnya ada hasilnya Nah Kalau kita umpamakan dululah Kita belum lagi masuk ke materi Kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari lah Supaya Supaya kada bingung lah Komposisi itu penggarang bu Kalau supaya kada bingung Pernah lah Bu Hanika menukar kayak mie Atau ciki-ciki di warung Pernah lah Nah pernah lah melihat Anunya Bungkusnya yang Yang di belakang Warna Ada loh tulisannya komposisi Iya Nah komposisi dari mie apa-apa Jertepung Garam Dan sebagainya Nah itu kalau Perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari itu Komposisi itu gabungan dari bahan Sehingga menjadi mie Nah itu kalau kehidupan sehari-hari Kalau dalam matematika Komposisi itu sama artinya dengan gabungan Tapi gabungan Gabungan dari beberapa Fungsi 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 itu Fungsi itu ada Ada berapa aja yang Kalian pelajari Kalian satu Yang berapa satu Yang berapa satu itu nah Tiga Tiga apa aja Sebutkan Fungsi kuadrat Fungsi kuadrat Apa lagi Fungsi Kenapa nih toh Asimtop Asimtop Rasional 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 Apalagi terakhir Fungsi Apalagi yuk Fungsi linier Dibuka bukunya Fungsi linier Nah Ini nakai di bab ini Sambungan dari bab yang sebelumnya Jadi komposisi ini gabungan dari fungsi Fungsi apa aja Bisa fungsi kuadrat Jenisnya Bisa linier Dan bisa Rasional Ternak lah Nah Rumus dari Komposisi fungsi Ini nakai kayak ini Lihat di layar lah Ini F Bundaran G X Yang ini Nakai simbol dari Fungsi Ini nah Yang kayak O Itu namanya simbol dari Komposisi fungsi Bisa dibaca Komposisi fungsi Atau F Bundaran G Paham Paham Ini paham Jadi nakai isi Ini nah Ini Dikomposisikan fungsi F Dengan fungsi G Dikomposisikan Digabung Artinya itu digabung lah Jadi nakai digabung Nah ini Ini digabung Dengan fungsi ini Jadilah membacanya Fungsi F Ada fungsi F F ini isi Di dalamnya tuh Ya fungsi G Ini nah Fungsi G Isinya Fungsi dari F Nah ini Kita langsung ke contoh aja lah Supaya kada bingung Diketahui Fungsi F X sama dengan 3 X Tambah 2 Kemudian Fungsi G X sama dengan X tambah 1 Dan fungsi H X sama dengan X Pangkat Kalau yang ini Nah kira-kira Ini nih Termasuk fungsi Fungsi linier Kak Rasional Kak Kuadrat Kak Yang FX Linier Eh lain Kuadrat Lain kuadrat Fungsi Yang FX Sama dengan 3 X tambah 2 Termasuk fungsi linier Kak Kuadrat Kak Rasional Kak Rasional Fungsi linier Fungsi linier lah Ingat ini fungsi linier Ada AX tambah B Itu apa namanya Rumus umumnya Nah ini fungsi linier juga Bila ada pangkat 2 nya adalah fungsi Kuadrat Kuadrat Nah jadi fungsi Fungsi baru nanti Pertanyaannya F bundaran G X G bundaran F X X ini maksudnya dalam fungsinya itu X Kemudian F bundaran G negatif 4 Kemudian F O G O H X Nah coba kita Apa tadi yang diketahuinya Diketahui F X 3 X Sama dengan 3 X Tambah 2 Sudah Berarti F O G Tadi kan yang ditanyakannya yang A Nah yang A Berarti Oh belum Tunggulah Yang A dulu kita jawab Yang A tadi Dapat tadi F Bundaran G Bundaran G Dalam fungsi Dalam variable X Berarti rumusnya F-nya pasti yang di depan Iya kan F D-nya di dalam Soalnya tadi Apa soalnya Pakat ya ya Soalnya Bersambang Sampai Sampai Bersambang Sampai Sampai GOL Terima kasih. Pertanyaannya tadi yang A itu F bundaran G X dalam variabel X berarti tulis aja F isi dari fungsi X itu adalah fungsi G, ya kan? Isinya? Berarti tulis G X-nya berapa? X tambah? X tambah 1. Yang isinya dulu ikan tulis isinya apa G X loh habis itu. Yang F, X tambah 2. 3 X tambah 2. Yang X yang di sini, diganti di sini, ya kan? Ya. 3 X tambah 1 tambah 2. Kalikan lagi, 3 kali X. 3 X. 3 X. 3 X. Tambah 3. Tambah 2. Ini adalah yang sejenis kan bisa di jumlah. Kalau 3 X. Tambah 5. 3 X tambah. 5. Nah, ini nyaman aja loh sudah. Nah, ini dulu. Yang B. Yang B tadi kebalikannya. Cukupkan. E bundaran F. Berarti F di dalam. Nah, berarti F-nya isinya? G. Berarti. G. F X-nya berapa? 3 X tambah 2. 2. Nah, 3 X tambah 2. G-nya? Sama X tambah. X tambah 1. Berarti X yang di G diganti dengan 3 X tambah 2. 2 X. Berarti 3 X tambah 2. Tambah 1. Jadi, 3 X tambah 3. Ada yang ditanyakan, Kak, sampai sini? Nggak ada paham, Bu. Siapa yang nggak dipaham, tuh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada banget, ya. Yang mana yang nggak dipaham? Mulai yang 3 X tambah 2, tambah 1. Sama dengan 3 X tambah 3. Kok dibisa? Benar ya, Pak? Di sini, Kak. Ini, Kak. Nggak. Ini dicari, Kak. Yang sejenis itu bisa dijumlah atau dikurang. Atau dikali. Ini adalah yang sejenis. Ini ada X-nya. Lawan 3 X lawan X. Nggak. Nah, 3 X-nya ada loh, kawannya. X lo? Ada-ada loh. Ada yang ada X-nya di sini. Ada. Nah, pada-ada. Jadi, tulis 3 X. Tulis dulu. Oh, yang mana, Pak? Mainin tuh. Yang mana-nya? Apa-apa ya, Bu? Mulai awal, Bu. Yang G. 3 X tambah 2 tuh, Bu. Oh, ini, Kak. Nah, inilah. Ini kan pertanyaannya. G bundaran F. X. Sama dengan. Berarti isi dari fungsi G adalah fungsi FX. Isinya tuh. Oke, Bu. X. Tulis dulu FX-nya berapa. 3 X tambah 2. 3 X tambah 2. Tulis di sini. Sudah? Nggak. Nah, kalau sudah, lihat. Nanti pulang nih, ada lagi nih fungsi G. Iya, kalau? Iya. Nah, fungsi G tuh, 3 X tambah 2 isinya. Mana fungsi G X? X tambah 1. Nah, X tambah 1. Nah, ganti yang X tambah 1 X tuh dengan 3 X tambah 2. Ini, nah, ini X, Nakai. Ini, ini X. Iya. Ganti dengan 3 X tambah 2. Oh, sama yang sudah. Tahan. Tahan. Tahan, lagi jalankan. Nanti lagi. Tidak. Nah, itulah. Oke. Oke. Tahan. Tahan. Nah, kemudian soal ketiga tadi. Apa soal ketiga tadi? F, O, G, negatif 4. Nah. Nah. 4. Nah, caranya disini aja gini lah, buat aja, nah. Aduh. Katanya tadi, yang C itu, F, bundaran G. 4 katanya tadi, iya lah. Minit sama 4. Negatif 4. Negatif 4. Berarti, kita disini aja sama dengan nyalah. Kayak apa tuh artinya? Kira-kira ada yang paham lah, cara mengerjakannya. Tinggal aneh aja, Bu Eh. Yang, aslinya di-negatif 4. Lain. Tau lah. Kayak apa, yuk ada-ada kalau mau buka jelasan. Yuk ada. Ingat dulu, jadi ini jaman. Berarti, masukkan aja lagi lah, Bu. Masukkan kemana dulu? Sambah 5. X-nya ganti-min 4 gitu, Kak. A, A, X-nya ganti-min 4. Nah, lihatilah, ini soalnya berhubungan dengan soal yang A. Ini kan, F, bundaran G, X. Sudah, kita dapat ini loh, hasilnya ini. X-nya 3X, tambah 5. 3, 4. Kita ganti aja, X-nya itu sama dengan negatif 4. Diganti lagi di sini. Berarti kita ganti. Kita ganti aja lagi. Berarti 3. X kali negatif 4. Ya kan, X-nya aja diganti. Ditambah dengan? 12. Tambah berapa? 5. 5, ya kan? Kayaknya soal A. 3X, tambah 5. Oke, Bu, Bu. Terpaham. Ada yang terlalu, tambah 5. Di mana kan paham. 1, malah, makanya 5. Yang 3, min 4, tambah 5. Nah, ini loh, soalnya kan mencari F bundaran G, X-nya negatif 4. Kita ada yang sudah mencari F bundaran G, X. Ada yang sudah. Sudah, nih. Berapa hasilnya? 3X, tambah 5. Sedangkan negatif 4 ini, nah Kai, X. Berarti tinggal ganti aja, X-nya dengan negatif 4 di sini. Oh, ini dari sini, nah. Ini dari sini. Setelah ganti. Jumlah, karena lagi negatif 12, tambah 5. Negatif 6. Eh, negatif 7. Negatif 7. Oh, paham, Beba. Nah, sudah, selesai. Paham? Paham. Tuliskah kadang-kadang dulu? Skri-lensot. Sudah, tulis. Tidak, Kakak. Selanjut. Belum. Belum, lo kasih, Kakak. Dituliskan di skri-lensot, Kakak. Skri-lensot juga, Kakak. Sudah. Oh, nanya. Itu, itu Najipah, itu di apa? Di screenshot ke, ditulis, Kakak? Sudah, dia juga sambil menulis, Kakak. Tulis, Kakak. Iya, tapi tulis, Kakak. Tunggu, Kakak. Ujuh-ujuh. Juga. Ya, nunggu. Nah, kita ambil, nincikin. Yang dewa. Tiba. Nah, kita. Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini agak beda pertanyaannya. Eh, bundaran G, bundaran H. Nah. Ketiganya. Bundaran G, bundaran H. Selain I, Kam. Kalau yang soal, kalau soal A, B, C tadi, itu komposisi dua fungsi. Karena ada dua fungsi aja yang digabung. Fungsi F dengan fungsi G. Iya. Ini ada tiga fungsi yang digabung yaitu fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Nah, berarti kita tulis, sesuaikan mulai urutannya F, G, H. Sesuaikanlah. Jadi, F, G, H. G, H. F, G, H. G, H. Nah, kurangi, mulai X dulu. Hanyar ini ke sini. Ini ke sini. Bisa mengurangi? Bisa. Bisa. Nah, berarti isi dari fungsi F, itu ada fungsi G, dan fungsi H. Kita tulis mulai paling ujung isinya, berarti fungsi H. Ya kan? H lah, membecehnya. H, 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 H. 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 Inilah HX sama dengan X kuadrat, tulis. X kuadrat. Nah, kenapa? Perjalanan. Untuk isi F. Yanti pulang yang isi. Isi dari fungsi G ini, nah. Isi dari fungsi G, X kuadrat. X tambah 1 X tambah 1 Kuadrat tambah 1 Ganti X dengan X kuadrat 1 Ini X Ini X diganti dengan Berarti 3 X kuadrat Tambah 2 Isi dari G X kuadrat ganti Masuk akan ini fungsinya Sudah Kemudian isi dari fungsi F X kuadrat tambah 1 Berarti ini Fungsi F X nya 3 X tambah 2 Nah ganti Yang X ini dengan X kuadrat tambah 1 Berarti 3 kali X kuadrat tambah 1 3 kali X kuadrat tambah Tambah 2 Nah 3 X kuadrat tambah 5 3 X kuadrat tambah 3 Ditambah 2 Berarti 3 X kuadrat Tambah 5 Tambah 5 Sudah Selesai Paham Ada yang ditanyakan kah dulu? Tidak ada Sampai sini Kalau kadada kita cobalah latihan Berlumah Eh berlumah Nah coba tulis dulu Sudah Pahami dulu Adia Mana Adia? Pond Adia Paham lah Paham Salah Oh paham Elong Jaha Balon gue habis betra Ayo Hacis ada lo HPnya HPnya gapapa Sudah 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 Nah coba dikerjakan Soalnya Yang mana Yang ini Nih Ini yang komposisi Komposisi 2 fungsi Dulu belajar Komposisi 2 fungsi 2 fungsi Oke Oke Kabo Helo nih yang A Dibetan dulu Lalu dibetting Ini soalnya lah G Mas Ini ada luna Terima kasih. 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 Kita lanjut Yang nomor Yang B lagi Yang B G bundaran F X G F X Lanjut aja lanjut Fungsi F X nya berapa 2 X tambah 4 Berarti 2 X tambah 4 Berarti isi dari Fungsi G adalah 2 X tambah 4 Fungsi G X nya berapa X kuadrat kurang 3 X Berarti X nya diganti dengan 2 X tambah 4 Berarti 2 X tambah 4 Pangkat 2 Pangkat 2 Kurang 3 Dikali dengan 2 X tambah 4 2 X tambah 4 Nah Ini paham gak mengalihnya Kayak apa Kalau ada pangkat 2 Kayak ini 2 X tambah 4 X Apa caranya Kalau ada pangkat 2 2 X tambah 2 Ditambah 4 pangkat 2 2 X tambah 4 2 X tambah 4 Eh berarti apa Siapa yang menjawab Nih Dengar ibu Nadia Atau Nadia Atau Nadia Atau Nadia Atau Nadia Apa caranya Anu pang Lihatkan pang Bu anunya Jawabannya Dengar ibu jadilah nah bila ada yang kainilah igati pasti banyak sesuatu salah tuh disini biasanya bila pangkat dua kali ini dipangkatkannya dua ek pangkat dua jarinya tambah empat pangkat dua itu lain kaitu naqai diingatilah bila ngomong nih Two X kali dua eduliac dilihat dalamnya gitu Kali 2X tambah empat ap Kaitu pian kopap Century vela tuh gua x Dukali 2x berapa empat mm hebat ini pulang 2x dikali 4 4 dikali ini 4 dikali 2x 4 dikali 4 karena penjumlahan jadi tambah semuanya nah ini caranya lain yang diingatilah ini pasti banyak yang salah tuh disini karena ini gak diingat dikurang kalikan langsung 3x2x 6x negatif 2 dikali positif 4 negatif 12 eh negatif 12 ini yang sejenis 4x kuadrat adalah 4x kuadrat 8x yang ada x nya atau 1 adalah 10x 3.000 8x tambah 8x kurang 6x kurang 6x berapa? 16 kurang 2x 10x positif kan negatif kan? positif tambah tambah 10x 10x mana lagi yang belum? 16 kurang 2x 14 4x kurang 4x eh tambah 4x ada kah yang sejenis lagi? ada yang benar kah? bujur semuanya kah? iya oh 2x dipangkat 2 langsung kah nah disitu kan kebiasaan pasti banyak salah bu 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 yang kuadrat 4x aja kenapa? 4x kuadrat aja enggak yang kuadrat akan enggak coba lihat nih nah asal-asalnya tuh disini nah ini nih yang ini nah ini lah nah jadi 2x tambah 4 tangkat 2 tuh artinya sama lawan ini nih 2x tambah 4nya 2 kali dikali nah 2 kali ingatlah cara mengali yang ini 2x dikali 2x 4x 4x x-nya ada berapa buting 2 loh makanya pangkat 2 jadinya kuadrat oh sudah iya kak ini tuh karena x-nya sebuting aja makanya x pangkat 1 aja ini 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 tulis ke dulu screenshot kak kadedanya kak yang bujur kadedanya kak yang bu belajar 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 lebar belajar taruh tinggi ya udah gak enak gorengan nih sudah udah gak di screenshot sudah mencatat baik eh bu sudah ya udah 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 kita next lah disini aja gini lah ibu hapus lah oke kita yang nomor C lagi untuk kaisan nah coba yang C yang C tadi apa kalau F F O G-nya berapa dapat F O G-nya 2 X kurang 6 X tambah 4 berapa 2 X 2 X kurang 6 X tambah tambah 4 tambah 4 nah berarti tinggal gantinya ganti aja lagi kalau F O G X-nya diganti dengan 2 berarti 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 ditambah 4 berapa berarti tulis 2 2 pangkat 2 4 4 dikurang 12 ditambah 4 nah berapa 8 8 8 8 kurang 12 8 kurang 12 10 tambah 4 4 8 0 0 berapa ini kurang 8 ya kan nah sama dengan eh 8 2 ya kan ya kan ya kan ya kan iyalah eh no dah no nah udah udah Sama lah jawabannya Sama Sama Lanjut kah Lanjut Yang D lagi lah Bundaran F-1 Yang D Tadi Bundaran F Bundaran F-X nya berapa tadi dulu 4X Bundaran F-4X kuadrat Tambah 10X tambah 4 4X kuadrat Tambah 10X Tambah 4 Ini tinggal ganti Salah kah Salah Belajar Belajar Ganti aja dengan Negatif 1 Negatif 1 pangkat 2 Ditambah 10 Dikali negatif 1 Ditambah 4 Nah Hitung 4 Dikali negatif 1 pangkat 2 Berapa? Negatif 4 Negatif 4 Astagfirullah lagi Negatif 4 Tambah 10 Iyalah negatif 4 Adanya 4 aja lah Bu Negatif 1 pangkat 2 Berapa? Ini 4 aja Nah 4 7 Berarti kan 1 Nah ingat Misalkan Nah ingat Nanti lagi Nah sebutin lagi Supaya ingat Bila ada bilangan Bila ada bilangan Negatif Ini bilangan negatif Lo satu lah Iyalah Bila ada bilangan Negatif Dipangkatkan dengan Bilangan Positif Maka hasilnya Positif Bila pangkatnya disini Bilangan negatif Bila pangkatnya Negatif Bilangan Oh bilangan Genap tuh Maksudnya Nina ini kan bilangan Negatif Bilangan genjil Bilangan negatif Dipangkatkan dengan Bilangan genap Ya kan? Positif Maka hasilnya pasti positif Tapi bila disini 3 Negatif 1 tuh hasilnya Oke Jadi gak usah mikirnya Negatif-negatifnya Nah ini sudah Dikali Ditambah Negatif 10 Ditambah 4 Berapa hasilnya? 4 Dikurang 10 Dikurang 10 Min 2 Min 6 Min 6 Min 2 Ya negatif 2 Nah latihan yang ini lagi Nah itu kan tadi Yang Ibu Anu tadi Yang 2 fungsi Ya kan? Ini ada fungsi G F Nah Sekarang ini yang 3 fungsi lagi 3 Nah coba yang 3 fungsi Dikurang 10 Waduh, 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 waduh. X, X. M'ak Baby, we are waduh, waduh, wadah, waduh, 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 waduh. X, X. selamat menikmati kalau sudah belum ada enggak sudah sudah selain sudah selamat menikmati 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 kuadrat selamat menikmati 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 Inilah ibu coba contoh soal yang fungsi rasional. Oke. Misalkanlah diketahui ini yang fungsinya fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuknya apa? Kayak apa fungsinya? Kayak olah. Fungsinya bentuk bentuknya untuk pecahan A per B. Misalkan Fx-nya 2x tambah 1 per x dikurang 3 Fx-lah. Kemudian Gx-nya yang dua fungsi dulu. Ini agak terumit sedikit kalau fungsinya rasional tapi jarang keluar. Tapi kalau ada, jadi bisa. 4 dikurang. Selanjutnya ada? Kenapa? Di kelas selanjutnya ini ada. Kelas mana? Keblas misalkan. Masih berguna. Matematika ini bersambung. Bila kalau 10 ada paham atau bingung kalau 11 ada hubungannya lagi? 3 menit lagi. setelah lah. Berapa ya? 3 menit, 3 menit. 3 menit, 3 menit lagi? Iya. Ya enak, biarnya sampai mana kalau kita lah? Sampai elok. Iya. Nah, yang ditanyakan adalah F-O-G. F-O-G. Berarti kayak tadi rumusnya berarti F-G-X. F-G. X. F-G-X-nya berapa? 4 kurang 2. X par. 4 kurang 2. X par X tambah 2. X tambah 2. Nah, ini agak kita ribet sedikit. F keisinya 4 kurang 2. X par X tambah 2. X-nya berapa? 2 X tambah 1. Per X kurang 3. Tenggak. Nah, ganti yang X ini nah. Dengan ini. Berarti 4. 4. 4. 4 kurang 2 X. 4. Kurang 2 X. Supaya, supaya ganal. 0. 0. Banyak ke bawah lagi. Kadang-kadang ada muat. Nah, jadi isi-isi dari ini berarti ini lho. Berarti 2. Dikali. 4 dikurang 2 X. Per. X tambah 2. Iya lho. Ditambah 1. Enggak. Enggak 1. Per. X-nya ganti dengan ini. 4 dikurang 2 X. Oh, ke bawah situ belum lho. Sesuaikan dengan fungsi F, X-nya. Kurang 3. Iya lho. Kurang 3. Enggak. Nah. Oke, ini bentuknya. Banyak ribet bila fungsi rasional. Pokoknya inti-intinya tuh isi yang ini nah. Isi F. Ini isinya. Ini nilai lah. Iya. Nah, isinya. Isi dari fungsi F tuh ini. Ganti nah ini isinya. Nah, sama lo 2 X tambah 1 X. Kurang 3, iyalah. Iya. Nah, intinya. Pahamnya harus kita pahami. Jadi soal kayak apa kah? Bila sudah paham konsepnya, bisa aja toh. Iya. Nah, lanjut kah? Turku menit lagi. Jajar istilah aku sebuah nikah mau kada Anu. Kada apa lah? Kita gila. Kada apa-apa. Nah, berarti kita kali lagi. 2 dulu dikali. Apa, Jajar? 2 kali 4. 2. Kita kalikan ke dalam. 2 dikali 4. 8. 8. Dikurang. 2 dikali 2. 4 X. 8. Ini satu-satu. Nah, kita kata kawa langsung. Supaya kita bingung. 2 X. 2 X. 2 X. Ya kan? Per. Jadi sama dengannya di sini. Nah, salah. Di atas saja kah, yang dikali? 2 X. kira ke 2 X. 5 X. kira ke 2 X. 5 X. 5 X. eh silahat kau deh aku sudah hola eh ya kira-kira pencegah oke kita lanjutkan lagi Assalamualaikum